Saudara, kisah perjuangan seorang mahasiswi menyelesaikan kuliah di tengah himpitan ekonomi viral di media sosial setelah sang dosen mengungkapkan permohonan maafnya. Sebelumnya sang dosen sempat berburuk sangka karena anak didiknya tidak memenuhi janji untuk mengumpulkan tugas kuliah. Inilah postingan permintaan maaf Syafruddin Pohan, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara yang viral di media sosial. Dalam postingan tersebut, Syafruddin Pohan meminta maaf karena sempat berburuk sangka kepada Nurul Hasana, salah seorang mahasiswi, karena tidak menepati janji untuk mengumpulkan tugas kuliah di kampus Universitas Sumatera Utara. Saat itu Syafruddin Pohan menduga anak didiknya hanya mencari-cari alasan karena tidak dapat memenuhi janji untuk mengumpulkan tugas kuliah tepat waktu. Namun ternyata dugaannya salah. Nurul Hasana terlambat mengumpulkan tugas karena lokasi sewa komputer yang digunakannya terkena pemadaman listrik. Bahkan, Nurul Hasana harus menempuh perjalanan hingga satu setengah jam menggunakan sepeda dari rumahnya di kawasan Tembung, Kabupaten Neliserdang, ke rumah sang dosen yang berada di kawasan Medan Selayang. Bahkan tak jarang Nurul Hasana yang menjadi anak yatimnya itu sejak kecil tidak kuliah karena tidak memiliki ongkos. Syafruddin Pohan mengaku baru mengetahui jika Nurul Hasana mengalami kesulitan ekonomi karena Nurul Hasana tidak pernah memberitahukan kesulitan yang dialaminya. Sampai kemudian dia kuliah secara tersendat-sendat ya. Bahkan dia ada satu tahun tidak kuliah, ambil cuti dan sebagainya di agademik. Itu yang diceritakan sama saya. Maksud saya minta maaf itu di Facebook itu adalah saya minta maaf itu karena saya tidak tahu seperti itu kondisi dia. Kalau dia misalnya memang memberitahukan kepada pro di program studi atau kepada dosen yang lain atau fakultas mungkin ada solusi, ada cara untuk menyelesaikan masalah. Perjuangan Nurul Hasana dalam menyelesaikan kuliah mengundang simpati sejumlah pihak. Tak terkecuali rektor Universitas Sumatera Utara yang memberikan bantuan sepeda motor usai Nurul Hasana menyelesaikan ujian sidang. Nurul mengaku bertekad menyelesaikan kuliah karena mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk pihak Universitas Sumatera Utara. Awalnya itu Nurul dapat telepon dari Pak Pohon kan katanya, Nurul saya izin kasih nomor kamu ya ke kenalan saya. Katanya mereka mau kasih bantuan untuk Nurul. Awalnya saya bingung, bantuan apa Pak? Nah disitulah baru Pak Pohon tuh cerita kalau Pak Pohon tuh nulis sesuatu tentang saya di Facebook. Menurut saya tuh kayak setiap apa yang dijumpai Bapak itu, Bapak torehkanlah dalam bentuk cerita gitu kan, apapun itu kan. Nah namun pada saat itu banyak yang respon, positif mengenai kisah Nurul gitu kan. Kini Nurul bisa bernafas lega. Perjuangan kerasnya menempuh pendidikan tidak sia-sia. Karena dia berhasil lulus ujian sidang dengan hasil yang baik. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara Terima kasih telah menonton!